Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah Keseluruhan jenis, gen, dan ekosistem merupakan dasar kehidupan di bumi Keanekaragaman tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain Keanekaragaman hayati tersebar di seluruh permukaan bumi, mewarnai keberagaman makhluk hidup, dan memberi manfaat terutama kepada kehidupan manusia Keanekaragaman hayati sangat diperlukan untuk kelestarian hidup organisme dan berlangsungnya daur materi atau aliran energi Namun demikian, kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat menurun atau bahkan dapat menghilang Keanekaragaman hayati dapat dijaga kelestariannya serta dapat dipulihkan kembali Pada bab materi keanekaragaman hayati ini, kita akan menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya Poin-poin yang akan kita bahas pada bab keanekaragaman hayati ini Yang pertama adalah tingkat keanekaragaman hayati yang mencangkup tingkat gen, spesies, dan ekosistem Kemudian, persebaran keanekaragaman hayati Ancaman keanekaragaman hayati Pelestarian keanekaragaman hayati yang mencakup pelestarian secara insitu dan pelestarian secara eksitu Serta manfaat keanekaragaman hayati Oke, untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan tentang keanekaragaman hayati berikut ini Keanekaragaman hayati ini adalah beberapa macam variasi makhluk hidup Jadi, keanekaragaman artinya bervariasi Yang menyebabkan adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya Apa saja yang diliputinya, misalnya ada perbedaan bentuk Kemudian variasi ukuran, warna, sifat-sifat lain dari makhluk hidup Nah, keanekaragaman hayati ini penting bagi kelangsungan hidup Karena faktor yang pertama adalah adanya saling ketergaitan antara jenis yang fungsional Sehingga memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan Yakni, melalui daur materi dan aliran energi Sehingga dengan adanya variasi makhluk hidup atau keanekaragaman makhluk hidup Terbentuklah hubungan yang saling bergantung atau saling ketergantungan Oke, selanjutnya adalah singkat keanekaragaman hayati Nah, apa saja tingkat keanekaragaman hayati itu? Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen Yang kedua, tingkat jenis Dan yang ketiga, tingkat ekosistem Kita lihat satu persatu Oke, tingkatan yang pertama adalah tingkatan gen Nah, apa itu tingkatan gen? Tingkatan gen ini merupakan keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen Dalam suatu spesies Variasi gen ini menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup berbeda Variasi gen ini dapat terjadi melalui perkawinan maupun akibat interaksi gen dengan lingkungan Contohnya, pada spesies kucing terdapat variasi seperti Kucing anggora yang terbulu panjang Kucing tiang dan kucing bayi musik Jadi, kenapa terjadinya keanekaragaman tingkat gen? Karena adanya variasi susunan gen Variasi susunan gen dalam suatu spesies Nah, kemudian ini adalah contoh lain dari tingkatan gen itu sendiri Keanekaragaman tingkat gen Yaitu bunga kembang sepatu Nah, ini kan ada perbedaan warna pada bunga kembang sepatu Ada warna pink, kemudian warna merah, warna putih, dan warna kuning Contoh keanekaragaman tingkat gen Nah, contoh lainnya ada pada bunga mawar Bunga mawar kan juga banyak warnanya Nah, ada yang putih, ada yang pink juga, dan ada yang merah Itu juga merupakan contoh variasi tingkat gen Oke, next Yang kedua adalah keanekaragaman tingkat genis Nah, keanekaragaman tingkat genis ini adalah keanekaragaman yang timbul Karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat Nah, dua makhluk hidup dapat dikatakan satu spesies Jika keduanya dapat melakukan perkawinan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang subur Keanekaragaman spesies biasanya dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni Kumpulan makhluk hidup dari berbagai spesies Atau komunitas misalnya di halaman terdapat kohon mangga, mawar, semut, belalang, kupu-kupu, melati Itu merupakan perbedaan tingkat genis Nah, jadi dua makhluk hidup dikatakan satu spesies Jika keduanya dapat melakukan perkawinan secara bebas Jadi misalnya, kalau anjing dengan kucing, mereka bisa kawin enggak? Enggak bisa ya? Enggak bisa Itu makanya mereka disebut dengan perbedaan spesies Karena mereka tidak bisa kawin dan tidak bisa menghasilkan keturunan Oke, selanjutnya Ini merupakan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat genis Ada nyamuk, kantong semar, kucing, tumbuhan paku Berbeda jenis Masing-masingnya, kucing dengan tumbuhan paku enggak bisa kawin dan tidak bisa menghasilkan keturunan Begitu juga dengan kantong semar dengan nyamuk Enggak bisa kawin Artinya mereka berbeda spesies Sehingga mereka digolongkan ke dalam keanekaragaman tingkat genis Oke, next Selanjutnya, keanekaragaman tingkat ekosistem Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini adalah keanekaragaman yang timbul Karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu Dengan sekumpulan makhluk hidup tersebut Makhluk hidup yang beranekaragam ini berinteraksi dengan sesamanya Atau lingkungan biotik Jadi, kalau makhluk hidup disebut dengan lingkungan biotik Dan dengan lingkungan abiotik atau benda tak hidup Misalnya, apa contoh abiotik? Ada air, tanah, cahaya matahari, suhu, pelembaban, dan mineral Nah, kombinasi tersebut akan membantu lingkungan yang beragam Contohnya, ekosistem sungai Ekosistem terumbu karang Dan ekosistem hutan Jadi, kenapa tadi bisa timbul keanekaragaman ekosistem? Karena interaksi antara lingkungan abiotik Dengan sekumpulan makhluk hidup Jadi, akan berbeda antara lingkungan atau ekosistem sungai Ekosistem sungai dengan ekosistem padang rumput misalnya Tentu saja, makhluk hidup di situ akan berbeda satu sama lain Karena pengaruh faktor abiotik tadi Jadi, makhluk hidup yang cocok akan tumbuh pada rumput misalnya tumbuhan Kemudian, kalau pada sungai, tentu saja ikan Nah, ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem Nah, ini merupakan ekosistem hutan Nah, coba kalian perhatikan Perbedaan makhluk hidup yang ada pada ekosistem hutan ini Ini kan dipengaruhi oleh suhu Kemudian, faktor abiotiknya tadi ada suhu, kelembabannya Kemudian juga tanahnya Kemudian, cahaya Mempengaruhi makhluk hidup yang tumbuh atau hidup di sana Nah, ini merupakan yang kedua yang di tengah ini Ekosistem rawa Nah, beda lagi kan Beda lagi Ekosistem gurun, beda lagi tumbuhnya ada di sana Ada kaktus pada umumnya Karena memang kaktus ini cocoknya pada daerah gurun Nah, ekosistem air laut Nah, tentu saja disini pada umumnya Yang hidup adalah ikan Atau makhluk hidup laut lainnya Nah, ekosistem air tawar Tentu berbeda Ekosistem air tawar dengan air laut berbeda lagi Nah, itu dipengaruhi oleh faktor abiotik tadi Makanya Ada yang disebut dengan Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem Oke, mungkin hanya ini pada bab yang pertama Eh, bukan Pada bagian yang pertama ini Kita bahas sampai dengan Tingkat keanekaragaman hayati terlebih dahulu Nah, untuk penyebaran Kemudian ancaman dan pelestariannya Kita akan bahas pada Bagian yang kedua Terima kasih telah menonton